Intro Seorang suami di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Pemirsa ini tega membunuh istrinya sendiri Usai cek cok lantaran kecemburuan sang istri karena sang suami ketahuan menegur seorang wanita di pematang sawah Di hadapan polisi tersangka Sur Yatman awalnya mengaku jika istrinya ini dibunuh oleh begal Atau rampok dan mayatnya dibuang ke sebuah kolam yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Namun polisi menemukan ternyata Sur Yatman lah justru yang menghabisi nyawa sang istri Karena kalap ketahuan selingkuh dengan salah seorang wanita yang ditegurnya di pematang sawah Pertanyaannya adalah apakah memang ada perselingkuhan juga diantara tersangka dengan saksi ya Yang notobene ini memiliki hubungan Dan apakah juga pembunuhan ini sudah direncanakan atau secara spontan karena percek cokan yang terjadi Kita langsung tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah ada AKP Hiskia Siagian Selamat pagi Pak Kasat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Mas Arief Mbak Amarapih Selamat pagi Ya Pak Kasat apakah saat ini sudah diketahui apa motif sebenarnya sang suami tega membunuh istrinya sendiri Karena percek cokan dituduh selingkuh atau gimana? Untuk motif yang sudah kami dapatkan memang terjadi percek cokan di awal kejadian Cek cok ini terkait dengan apa mungkin bisa dijelaskan Pak Kasat? Jadi sebelumnya pada petang hari ataupun sore hari pelaku pulang dari sawah Jadi setelah kembali ke rumah ribut sama istrinya karena dituduh selingkuh sama istrinya ataupun korban Jadilah percek cokan yang berujung juga dengan penganeian dari si pelaku Dituduh selingkuh dengan siapa Pak Kasat? Dengan seorang wanita ataupun seorang janda Ini dituduh selingkuhnya sudah kesekian kalikah sampai akhirnya sang suami ini membunuh istrinya atau baru pertama kali Pak? Baru pertama kali? Baru pertama kali sang istri menuduh selingkuh mengetahui dari mana? Apakah dari ponsel? Jadi pada saat sore hari itu sang suami menegur seorang wanita di pematang sawah Tapi diketahui oleh seorang istrinya Ya artinya dipergoki begitu ya Ini apakah hanya menegur atau memang terlibat obrolan Pak Kasat? Cukup intim begitu? Dari keterangan tersangka memang hanya menegur saja Hanya menegur saja Dan apakah saksi yang disebut wanita yang berada di pematang sawah ini juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa Pak? Sampai sekarang wanita tersebut tidak kita ketahui identitasnya Kita pertanyakan kepada tetangga korban maupun pelaku Memang tidak ada seorang wanita di daerah tersebut Artinya sampai detik ini belum diketahui keberadaan sang wanita tersebut? Ya ataupun memang kita dapat kita simpulkan bahwa keterangan dari pelaku adalah bohong Oh gitu Pak Kasat kalau melihat kejadiannya Ini apakah pelaku sudah merencanakan pembunuhan atau spontan? Pembunuhan itu dilakukan dengan spontan Pak? Untuk dari keterangan dari yang kita dapatkan di lapangan Memang spontan Pak? Spontan ya? Pak, satu hal yang menjadi Tidak ada perencanaan Satu hal yang menjadi janggal Pak Kalaupun misalnya ini hanya alibi ya Dari tersangka begitu Ada wanita Dia menegur seorang wanita Tudingan berselingkuh dan lain sebagainya Yang ternyata juga Wanita ini juga belum tentu Ada Ada keberadaannya Apa kalau gitu Alasan sang suami ini menghabisi nyawa istrinya Pak? Nah untuk itu Kami sudah kami dalami Dari tersangka tersebut sendiri Memang mengakui Terjadinya emosi Sesaat Jadi Kilap Sehingga berakhirnya Kejadian tersebut Gelap mata Tapi apakah memang mereka sering terjadi Cencok Pak? Dari keterangan saksi kami dapatkan di lapangan Bahwa hubungan antara si pelaku Dengan si korban Itu sangat-sangat baik Jadi tidak pernah berantem Ataupun tidak pernah terjadi Pertikaian sama sekali Baik Terakhir Melihat keterangan tersangka Di awalnya Bahwa istrinya menjadi korban Bebegalan Berbohong Lantas apakah juga dikenakan Pasal berlapis Pak? Atau yang memberatkan Pak? Untuk saat ini kami masih kenakan Pasal 338 Junto 351 ayat 3 Itu tentang Pembunuhan Ataupun penganiayaan Dengan ancaman Hukuman maksimal 15 tahun penjara Baik Terima kasih banyak AKP Hizky Asyagian Kasat Raskrim Polres Lombok Tengah Sudah berbagi informasi Dan waktunya Sehat selalu Selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum Waduh Terima kasih